Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam soleh, mandiri, cerdas Perkenalkan, saya May Windy Rahayu dari STIT Mutiara Cendekia, Kota Lubuk Linggem Oke, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan juga hak kita di rumah Sebelumnya, mudah-mudah nanya nih, apa itu kewajiban dan apa itu hak? Masih ingat gak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan Sedangkan hak, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh Perlu kalian ketahui bahwasannya, setiap anggota keluarga memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing Begitupun sebaliknya, setiap anggota keluarga juga memiliki hak Apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban dan juga mendapatkan hak di rumah? Kira-kira apa sih kewajiban dan juga hak kalian di rumah? Yuk, simak videonya dengan baik Kewajiban yang pertama, menjaga kebersihan rumah Seperti menyapu, mengepel, mengelap kaca, merapikan tempat tidur, dan merapikan mainan kita setelah bermain Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dengan cara memperhatikan makanan Karena makanan yang kita makan harus sehat dan bergizi Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita akan sehat Yang ketiga, menyayangi dan menghormati orang tua Seperti berbicara dengan lemah lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak Kemudian setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak Yang pertama, mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang nyaman dan bersih Yang kedua, mendapatkan tubuh yang sehat Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua Oke anak-anak, itulah tadi kewajiban dan juga hak kalian di rumah Untuk hari ini, cukup sampai di sini Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Jangan lupa, tetap rajin belajar dan jaga kesehatan Mudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh